Penghujung tahun akan tiba, sudah waktunya sahabat saliha merencanakan liburan akhir pekan tahun. Mungkin sebagian dari sahabat saliha ada yang sudah berencana liburan ke luar kota atau mungkin saja ada yang sudah berencana ke luar negeri. Buat para perantau, momen liburan seperti ini tentunya sangat ditunggu-tunggu ya, karena bisa bertemu dengan keluarga ataupun teman-teman lama. Tapi kalau sahabat saliha yang belum punya rencana kemana-mana, bukan berarti harus bermalas-malasan di rumah saja. Karena hal itu bisa membuat kita bosan dan juga kesan liburan akhir tahun kamu kurang menyenangkan. Pasti sahabat saliha gak mau seperti itu kan? Nah untuk menghindari kesan bosan kalau tidak kemana-mana, sahabat saliha bisa buat waktu liburan akhir tahun yang singkat dengan kegiatan yang positif. Seperti berkarya dengan mengikuti beragam kelas kreativitas. Ada kaleng lani, nenek chance craft book kaligrafi, bikin DIY sendiri, atau bisa saja ikut kelas kerajinan felt wall craft di The Handcrafter. Kerajinan felt wall ini merupakan salah satu jenis kerajinan tangan dari Jepang yang menggunakan wall khusus dari bulu domba tanpa harus menjahit terlebih dahulu. Jadi sahabat saliha cukup dengan menusuk-nusuk kumpalan benang wall sesuai dengan bentuk yang kita inginkan dengan jarum khusus untuk felt wall, yaitu jarum ini berbeda dengan jarum menjahit pada umumnya. Karena ujung jarum ini berbentuk gerigi yang bisa membuat wall-wall ini menyatu dan padat pada saat ditusuk. Sahabat saliha penasaran gak sih? Seperti apa ya cara membuat felt wall craft imut ini? Setelah ini Lina selaku founder The Handcrafter akan kasih tau kamu. Yuk kita simak bersama. Halo sahabat saliha, hari ini saya Lina dari The Handcrafter akan mengajarkan cara membuat pom-pom craft. Dan ini bahan-bahan yang diperlukan, felt wall yang kita sebut dengan alkaline dari bahan acrylic fiber, kemudian pom-pom maker, pembolong mata, kemudian ada juga tali pengikat, setelah itu kita perlukan len, alas felting, jarum felting, dan gunting. Ingin tau cara buatnya? Yuk ikutin aku cara buatnya. Sekarang kita ambil pom-pom maker, kemudian kita lilitkan dengan menggunakan yang wool yang warna putih. Kita lilitkan seperti ini, hanya di sisi, salah satu sisi saja di sini, jika sudah terlilit, supaya dia tidak terlepas, kita tusuk dengan jarum felting, maka dia sudah terpunci dan tidak akan terbuka. Setelah itu kita ambil lagi, kita tumpuk di bagian yang sama. Setelah itu kita ambil warna yang ini, kita lilitkan di sini, kemudian kita tusuk-tusuk lagi, setelah itu kita tambahkan warna ini, di bagian selanjutnya. Saat menggulung, diusahakan dia agak rapat, supaya tidak kolong. Gulung sampai semuanya tertutup di kunci seperti ini, jadi dia tidak terbuka lagi. Kemudian kita ambil gunting, dan kita gunting di bagian sini. Jika semuanya sudah tergunting, jangan dibuka dulu pom-pom maker-nya, kita harus ikat dia dengan tali pengikat. Sekitar 30 cm, kita lilitkan di bagian tengah pom-pom maker. Jika ada serap yang belum tergunting, digunting dulu, kemudian kita buka. Sekarang langkah selanjutnya, kita trim wool yang keluar-keluar ini, dan kita bentuk menjadi bola, supaya dia lebih kelihatan bulat. Sekarang kita buat bagian hidungnya. Bagian hidungnya yang kita perlukan adalah wool yang warna hitam. Kita ambil sedikit saja, secukupnya. Sampai jadi seperti ini. Sekarang kita mau bikin garis mulutnya. Nah, ini hasil akhirnya. Buat sahabat saliha yang mau belajar, bisa datang ke The Hand Prakser. Wah, lucu ya hasilnya. Biasanya, untuk pemula, membuat felt wall ini, bisa membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Tapi, kalau sudah mahir, bisa sampai setengah jam saja, untuk menghasilkan satu karya ini. Jika sahabat saliha berminat, untuk mengikuti kegiatannya, bisa loh ikutin kelasnya di The Hand Crafter setiap hari. Untuk belajar membuatnya gratis, tapi ada ketentuannya nih. Sahabat saliha cukup membeli bahan dan alat felt wall craft dan untuk harga bahan dan alat kisaran 80 ribu sampai 130 ribu rupiah. Cukup terjangkau kan, sahabat saliha? Selain felt wall, di sini sahabat saliha juga bisa ikut kelas lainnya, seperti knitting crochet, amigurumi, atau resin craft. Kalau knitting crochet, adalah kerajinan rajutan yang hasil rajutannya bisa kita pakai. Kelasnya bisa kamu ikuti setiap hari, kecuali di hari Rabu. Dengan paket 300 ribu rupiah untuk 3 kali pertemuan dan 550 ribu rupiah untuk 6 kali pertemuan. Satu pertemuannya berdurasi 3 jam, sahabat saliha. Pilihan kelas lain ada amigurumi. Sama dengan knitting crochet, amigurumi ini adalah kerajinan rajutan yang hasilnya lebih digunakan sebagai pajangan. Untuk kelasnya setiap hari Sabtu dan Minggu. Durasi 1 kali pertemuan adalah 3 jam, dengan harga bagi basic sekitar 300 ribu rupiah untuk 3 kali pertemuan dan intermediate sekitar 400 ribu rupiah untuk 5 kali pertemuan. Ada satu lagi nih, yaitu resin craft. Kamu bisa membuat gantungan-gantungan lucu seperti ini loh. Untuk jadwal kelas adalah Sabtu dan Minggu dengan harga 30 ribu sampai 50 ribu per projeknya. Hayo, sudah kebayang belum sahabat saliha mau ambil kelas yang mana selama liburan nanti? Velwall craft, knitting crochet, amigurumi, atau resin craft? Segera tetapkan pilihannya ya. Apapun pilihannya, yang penting liburan kamu tidak akan membuasankan. Selamat mencoba ya sahabat saliha. Setelah ini, waktunya Ustadz kembar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saliha. Jangan kemana-mana. Dia bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat InsyaAllah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.